Salam sejahtera, salam perpaduan Malaysia. Selamat datang ke channel ini. Teruskan bersama di channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu politik, isu semasa, dan info hangat di Malaysia. Teruskan bersama di channel ini, like, share, dan subscribe. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana berada di dalam channel ini. Sebelum admin mula, admin mohon sila pertimbang, like, share, dan subscribe. Info pada kali ini admin wahu kongsikan daripada utusan Malaysia. SPRM kena siasat Anwar Zahid Kata Muhyiddin. Kuala Lumpur, Suruhanjaya Pencenggahan Rasul Malaysia digesah menyiasat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berhubung sumber dana politik yang telah diperoleh masing-masing dalam menerajui PKR serta UMNO selama ini. Presiden Pati Pribumi Bersatu Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, Gesaan membuat itu bagi memastikan siasatan sumber dana politik dibuat secara adil dan sama rata dan bukan beliau seorang sahaja yang patut didakwa di mahkamah. Oleh kerana kedudukan saya sebagai Presiden Bersatu dan Pengurusi Perikatan Nasional, saya dilihat sebagai pencabar utama kepada Anwar dan Zahid yang tubuhkan kerajaan. Sebab itu saya jadi mangsa pendakuan politik terpilih dan terancang. Jadi saya nak cabar SPRM supaya siasat Anwar dan Zahid. Mereka berdua adalah Presiden PKR dan UMNO. Tanya dia siasat dia dari mana punca pendapatan sumber PKR dan UMNO dapat dari mana sumber DEPI dan Pakatan Harapan. Katanya ketika menyampaikan ucapan dasar dalam Perimpunan Agung Tahunan Bersatu baru-baru ini, beliau turut mempersoal sama ada mereka menerima dana politik seperti Bersatu. Sebelum PRU ke-15 lalu, UMNO adalah pati utama dalam Kerajaan Persekutuan, Perdana Menteri pun dari UMNO sebelum ini. PKR pula diketuai Selahor, Negeri Sembilan, dan Pulau Pinang. Apakah PKR dan DEPI tidak menerima sumbangan dana politik dari mana-mana ahli perniagaan soalnya? Beliau juga hairan dengan sikap SPRM yang belum membuat siasatan terhadap pati-pati lain. Ada juga laporan dibuat ahli pati, Kita sendiri minta SPRM siasat sumber pati politik lain mereka dah buat tak belung. Tak buat lagi yang disiasat hanyalah bersatu dan yang didakwa adalah saya sebagai presiden. Pati lain dikecualikan daripada siasatan dan pendakwaan, bukankah ini satu pendakwaan politik terpilih katanya? Jadi, apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai kenyataan yang dikeluarkan oleh Tansri Mudinyasin ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih karena berada di dalam channel ini. Sebelum admin mula, admin mohon sila pertimbang like, share, dan subscribe. Info pada kali ini admin mohon kongsikan daripada utusan Malaysia. SPRM kena siasat Anwar Zahid Kata Muhyiddin. Kuala Lumpur, suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia digesah, menyiasat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berhubung sumber dana politik yang telah diperoleh masing-masing dalam menerajui PKR serta UMNO selama ini. Presiden Pati Pribumi Bersatu Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, Gesaan membuat itu bagi memastikan siasatan sumber dana politik dibuat secara adil dan sama rata dan bukan beliau seorang sahaja yang patut didakwa di makamah. Oleh kerana kedudukan saya sebagai Presiden Bersatu dan Pengurusi Perikatan Nasional, saya dilihat sebagai pencabar utama kepada Anwar dan Zahid yang tubuhkan kerajaan. Sebab itu saya jadi mangsa pendakuan politik terpilih dan terancang. Jadi saya nak cabar SPRM supaya siasat Anwar dan Zahid. Mereka berdua adalah Presiden PKR dan UMNO. Tanya dia siasat dia dari mana punca pendapatan sumber PKR dan UMNO dapat dari mana sumber DAPI dan Pakatan Harapan. Katanya ketika menyampaikan ucapan dasar dalam Perimpunan Agung Tahunan Bersatu baru-baru ini, beliau turut mempersoal sama ada mereka menerima dana politik seperti Bersatu. Sebelum PRU ke-15 lalu, UMNO adalah pati utama dalam kerajaan persekutuan, Perdana Menteri pun dari UMNO sebelum ini. PKR pula diketuai Selangor, Negeri Sembilan, dan Pulau Pinang. Apakah PKR dan DAPI tidak menerima sumbangan dana politik dari mana-mana ahli perniagaan soalnya? Beliau juga hairan dengan sikap SPRM yang belum membuat siasatan terhadap pati-pati lain. Ada juga laporan dibuat ahli pati, kita sendiri minta SPRM siasat sumber pati politik lain mereka dah buat tak belum. Tak buat lagi yang disiasat hanyalah bersatu dan yang didakwa adalah saya sebagai presiden. Pati lain dikecualikan daripada siasatan dan pendakwaan, bukankah ini satu pendakwaan politik terpilih katanya? Jadi, apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai kenyataan yang dikeluarkan oleh Tansri Mudinyasin ini? Sila komen di bawah. Sekian info hari ini, terima kasih. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana berada di dalam channel ini. Sebelum admin mula, admin mohon sila pertimbang like, share, dan subscribe. Info pada kali ini, admin mohon kongsikan daripada utusan Malaysia. SPRM kena siasat Anwar Zahid Kata Muhyiddin. Kuala Lumpur, suruhan jaya pencikahan rasuah Malaysia digesah menyiasat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berhubung sumber dana politik yang telah diperoleh masing-masing dalam menerajui PKR serta UMNO selama ini. Presiden Pati Pribumi Bersatu Malaysia, Tansri Mudinyasin berkata, gesaan membuat itu bagi memastikan siasatan sumber dana politik dibuat secara adil dan sama rata dan bukan beliau seorang sahaja yang patut didakwa di mahkamah. Oleh kerana kedudukan saya sebagai Presiden Bersatu dan Pengurusi Perikatan Nasional, saya dilihat sebagai pencabar utama kepada Anwar dan Zahid yang tubuhkan kerajaan. Sebab itu, saya jadi mangsa pendakuan politik terpilih dan terancang. Jadi, saya nak cabar SPRM supaya siasat Anwar dan Zahid. Mereka berdua adalah Presiden PKR dan UMNO, tanya dia siasat dia dari mana punca pendapatan sumber PKR dan UMNO dapat dari mana sumber DAPI dan Pakatan Harapan. Katanya ketika menyampaikan ucapan dasar dalam Perimpunan Agung Tahunan Bersatu baru-baru ini, beliau turut mempersoal sama ada mereka menerima dana politik seperti bersatu. Sebelum PRU ke-15 lalu, UMNO adalah pati utama dalam Kerajaan Persekutuan, Perdana Menteri pun dari UMNO sebelum ini. PKR pula diketuai Selahor, Negeri Sembilan, dan Pulau Pinang. Apakah PKR dan DAPI tidak menerima sumbangan dana politik dari mana-mana ahli perniagaan soalnya? Beliau juga hairan dengan sikap SPRM yang belum membuat siasatan terhadap pati-pati lain. Ada juga laporan dibuat ahli pati, kita sendiri minta SPRM siasat sumber pati politik lain mereka dah buat tak belum. Tak buat lagi yang disiasat hanyalah bersatu dan yang didakwa adalah saya sebagai presiden. Pati lain, dikecualikan daripada siasatan dan pendakwaan, bukankah ini satu pendakwaan politik terpilih katanya? Jadi, apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai kenyataan yang dikeluarkan oleh Tansri Mudinyasin ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!